Ulama itu apa sih? Sebelum saya lanjut gubernur. Ulama itu apa? Nah, itu nakliahnya, akliahnya, standar sikihnya. Ulama itu apa? Pawaris nabi. Orang yang ngerti lemah agama lah intinya. Tapi ada satu ayat yang sangat tegas. Gak pake bertele-tele, lugas tegas. Redaksi bahasanya tegas. Perhatikan. وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِِ وَالْأَنْعَمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَالِكِ إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ Perhatikan. Kata Allah, surat fatir. Buka. Ayat 28, 29. Buka itu. Di antaranya manusia. Jelas kan? Di antara manusia. Di antara binatang. Baik melata, apapun jenisnya. Siapa yang takut kepada aku, maka dia ulama. Di antara manusia, di antara binatang. Siapa yang takut kepada aku, maka dia ulama. Fatir. 29. Buka? Kalau enggak 29, 28-nya. Tapi insyaAllah 29-nya. Berarti ulama menurut Allah adalah bisa ular, bisa ayam, bisa kambing, bisa manusia. Yang penting takut kepada Allah. Bisa gunung. Kalau aku turunkan Al-Quran kepada gunung. Nih, saya kamu lihat gunung itu terpecah. Karena takutnya kepada aku. Gunung itu takut kepada Allah, maka dia ulama. Memang sama cebong-cebong yang di Youtube itu. Katanya saya salah tafsir. Siapa yang takut kepada Allah itu ulama. Mau manusia, mau binatang. Katanya salah-salah tafsir. Nih, sekarang tak jelaskan ya. Kalau saya sampai detik ini, merasa benar, kamu mau apa? Protes ya. Saya kemarin lihat video, Discovery. Lihatlah, banyak itu di Youtube itu. Cak, ayo kita analisa. Ada buaya. Tak tampilkan beberapa videonya. Ada buaya makan sapi. Itu mulutnya buaya itu sudah masuk ke separuh tubuhnya sapi itu. Sapinya sudah lemes. Tidak berdaya. Menurut hukum alam. Menurut hukum rimba. Menurut hukum buaya. Tidak ada rumusnya sapi itu dilepas. Itu sudah mati sapi itu. Sudah masuk itu separuh pelutnya itu. Mungkin Anda lihat videonya ya. Tapi kenapa kok tiba-tiba dilepas lagi sama buayanya. Tidak jadi dimakan. Buayanya kemudian pergi, sapinya pergi. Kenapa? Ternyata setelah di analisa, setelah di riset, ternyata sapinya hamil. Buayanya seolah-olah ngerti kalau sapi itu hamil. Tidak jadi dimakan sama buayanya. Karena di dalam perut sapi itu ada janin. Menurut saya itu ulama. Menurut saya. Kamu pakai iya nggak iya. Karena ada ulama, profesor, dokter, K.H.G.L.C. Agamanya nyundul langit. Tidak punya perasaan seperti buaya tadi itu. Tidak ngerti rakyat miskin, anaknya kelaparan, masih dicekik pakai BPJS. Apa namanya? Lebih hina dari binata. Tidak punya perasaan seperti buaya tadi. Bagaimana kalau ngomong, bawa itu gara-gara buah udang, ya terlalu cepat. Ayo jawab. Mereka nggak ngomong, mereka nggak ngomong, mereka nggak rambut udang, gara-gara buah udang. Kita melak dosa udang. Agak dua mok, ini orang ngaku. Tapi dia terus dendam, berat. Bawai bungsanya poro, aku lebih api dibang dendam. Aku lah, ya nye poro. Lampar, ya uwe, nggak seporo. Ini tidak dibualkan ini, tak? Ya jelas ya? Zaman akhir binya. Ngomong kajian tafsir, orang-orang cita itu sepi. Musi, ngomong, puluhan tahun, rambut dia halim, ngomong, ngomong, ngomong kaji tafsir, ya. Kusnudhan itu haram, Kusnudhan nggak meyakinkan, bingung. Jadi milah dia, Kusnudhan atau Sudhan. Sudhan haram. Ayo milah dia. Kusnudhan bodoh, zaman akhirnya, Kusnudhan. Ayo milah dia. Rok potongan wong-wong, itu milah Kusnudhan atau Sudhan. Ayo jawab, ngacau. Apa? Apa? Ayo milah ini. Kusnudhan atau Sudhan? Jadi kalau Mubalek ini. Jadi kalau maknani Qur'an, termasuk harus ada penanggalan istilah. Ya samalah, dulu istilah Mubalek itu sakral, karena Mubalek ini walau, ah ya dulu seorang mubalik itu orang yang menyampaikan ketentuan Allah yang menyampaikan hukum-hukumnya Allah yang menyampaikan ayat 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 itu itu sakrat lalu lama-lama mubalik itu sebagian ya sebagian besar wabung nggak tahu itu menyampaikan karena peduli cerita kalau yang dibatang dapat sekian dibatang mesti nyindir panitah misalkan iki lah kelakuanmu itu kelakuane da'i ilah wawah da'i ilah nafsih aku orang ngukumi loh gue sih jawab itu zaman Sayyid Abdul Al-Hadar pun sering dukoh kamu mendain yata'i anna'u da'i ilah wawah tapi hakikatnya da'i ilah nafsih karena yang dipikir gak mau nafsih lah saya ini setengah-tengah ya ini niru mba'mun niru sholai sholai sa'alimi mba'munnya nak mulai nganggup kitab paling enggak kayak ulangnya di sini kan wjl ini kitab karangannya Sayyid Muhammad Sayyid Muhammad guru-gurunya putraan mba'mun jelas sanatnya jeluh beliau juga memaklumatkan kalau ini Zubdatu Itkon kesimpulan dari kitab Itkon yang ngarang abah saya Sayyid Muhammad ya fari enggak karangannya saya karangannya abah saya Sayyid Abbas jadi dulu memang ini karangannya Sayyid Abbas ketika masih Zubdatu Itkon tersekerja Sayyid Muhammad dimodifikasi saya jadi Al-Qua'id Al-Asas Al-Asas terus beliau cerita sanatnya di kitab ini beliau cerita sanatnya sampai Imam Suyu Imam Suyu cerita sanatnya sampai Rosu kan jelas ini pendapat siapa versi siapa kan jelas versi beliau tapi nakuya tanpa kitab ini mau mengulangi Pur'an kok menurut itu dia saja itu apa yang ngaji Pur'an pengaji menurut ini juga ada orang mikir kalau dua orang mengatakan ini orang mikir sementara ya pulang ngomong lebih tersinggung orang-orang ke arah mulus pokoknya ini lukul ilhakka walau kanamur berharus pokoknya ngomong aturannya cuguman yang namanya tafsir menurut karena tadi paling enggak menurut Imam Suyu di dalam menafsiri ayat ini menurut Imam siapa saja yang termasuk mufasir modern sekalipun asal beliau credible dipakai ulama kita kita pakai misalnya kayak Sha'rawi ya kita pakai karena guru-guru kita mah pakai Said Abbas tentu ya kita pakai Said Alawi Mbak Mun kalau di Indonesia mungkin Hamka Mbak Bisri Mustafa Al-Ibris Kemisba Al-Iqlil aku harus kecelok wang alim nanti saya juga biasa moco Al-Ibris moco ya karena karena kita butuh butuh sana butuh apa? dulu tafsir Al-Ibris itu ditulis di pondok sini jangan kira karena dulu sampai tak ceritanya itu enggak tahu kerumunan enggak ceritanya maksudnya enggak bakat kerumunan itu Al-Ibris itu ditulis oleh kibisri dulu kan kerjasamanya menara katipi ramadur ini Mbak Nawawi Mbak Nawawi Jogja Mbak Nawawi akhirnya dengan sini itu berikut pas apa? tapi di antara katipi Mbak Nawawi Jogja itu pas dulu pas dulu lagi itu berikut itu tidak marah yang ceritanya saya ceritanya lagi Mbak Zaman Sugeng Mbak 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 ceritanya di sini orang Nawawi ini itu pas sampai nulis itu oke jadi ini buat nonton komputer terus di sini banyak termasuk pesolatan dulu Raja Nawawi nulis sebagian di sini jadi makanya kalau nulis bahwa Bapak ngaji mereka yang sangat menengar mereka itu mereka mereka yang sangat menurut yang dapat mereka harus mereka 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 Heleorf yang kia itu dia dhururi singatur orang itu yang kayak lu itu karena kalo ngomongin dari dia gak pernah tua jangan udah ngakir penuh alih cara hukum adab itu cara hukum adab juga long budung atau long Alem hukum lagi jawab jawab kira-kira haram atau halal haram yang harus tak maklumat nggak pernah seperti itu kayak ada di ngomong itu tidak ada orang kecewa nah iya aku yang ada mas pokoknya dirum tapi semutus bapak-bapak ini pernah bapak ini mau cerita-cerita terus sanat itu harus dijaga sanat itu harus ketika itu bisri semaknani ibris itu sanat itu sekaligus mertuan jenisnya Mbak Khalil Hari itu yang pamani Mbak Zikber, Mbak Zikber wakil bangun intinya nggak lain dari sarang mau manggone ini rembang tapi kaki kotir yang nombor sarang Bapak Khalil Harun Bapak Khalil Harun ngaji dari kakaknya, jenis Umar Harun ngaji dari keluarga sarang, keluarga sarang kaki kotir yang orang sarang tapi Mekah aku bayi bangun jenis Ahmad Suhaib ngaji dari Sayyid Umar Sato, kakaknya dibakar jadi ilmu yang dikawah kaki kotir, kaki kotir ilmu Sayyid Umar Sato Sayyid Umar Sato tentu punya sanat sampai Rasulullah itu jenisnya keren, kredibel original karena selalu selesai jelas sanatnya kata Mbak Rawani dengan maka seperti itu kaki kotir bangunawir bangunawir kaki kotir buruk-buruknya saking muka kaki kotir itu juga sampai Rasulullah sallallahu alaihi ini harus kita aja karena saya ini usuh, ngomoran kok ditafsiri menurut mencekah rekian saham jenis gone udah mur Memory dom或eri termasuk penceramai semangat itu gara-gara sampai mata mata jadi sampai berkontri terus ngikutin yang ngundang misapa ndih uang mong dong ke emis rata así ayo jawab Mereka gak ngomong mereka gak rabu hutan, gara-gara rabu hutan Maka dua amuk ini orang ngaku Tapi gue terus dendam, gue rapi Bawai bungsan nyepura aku lebih api dibang dendam Aku lah ya nyepura, lantar ya uwe, gak sepura Ini gak digual ini tak Atau ngamuk, dibang talapur pengiran ke mantin dong aku mana repot Kalo gak digual banyak orang itu ngamuk Nak ngamuk itu kan kalo orang mesti mandi Tapi sekali kalo digual banyak pengiran, nganggup kapasitas itu sebagai orang singgul Qur'an, kalo sholat itu lagi bahaya Kemantin pasti Mulanya juga gaman itu karan dari orang orang pengiran Itu kayak hamdhani masuknya rahmati bahaya Pokoknya itu karan dari orang di dunia ini mandi itu Bahaya Tapi aku berapa dikirim dulu Itu mau masuknya maksudnya Tapi kalau mengingatkan Tidak ada yang jelas Ini jenisnya Qur'anu kalamuwa Ya berarti kita cerita tentang hukum Allah Kita gak akan tahu kecuali dengan sana Karena hukum Allah gak bisa diduga Duga Makanya Nabi ancamanya Mangkau alafil Qur'an biro'i Sebagai riwayat fa'asobah Nabi itu pernah da'ur fa'asobah Kalaupun benar Itu tetap halnya tabah maka da'ur Itu kalaupun benar Apalagi Salah Semoga riwayatnya gak ada yang fa'asobah Tapi sebagian riwayat itu Fa'asobah Kalau itu benar Itu masih banyak tabah Bapak Maknanya ini Qur'an orang-orang yang Bikin misalnya Fatihah yang paling terkenal Tak ada gitu Potensi salah Apa sudah salah Apa sudah salah Orang potensi Banyanya sudah salah Fatihah itu surat paling populer Itu gak maknanya Itu kudungi ini Wajib ini orang kok mungkin ini Wajib ini Jadi bayangnya Allah itu ketemukan di Nabi Allah itu ketemukan ini Bayangnya Bayangnya itu akan tenangan Kau nak kue meni tenangan Kau kue bayangnya Allah dijiah Malah perkara meneh kan Tapi yang jelas Nabi ku mesti ketemu pengiraan Tapi orang lain dibayangnya Jadi ketemunya mesti Tapi orang lain Mesti ketemu itu Bawang memastikan Nabi ku Rasulullah Bawangnya Rauh tak dibayangnya Bayangnya Bayangnya Allah ya ku lufi Maka aneh Karena Allah bertemu Ini jadi orang yang lain Aku yang aneh Jadi bahwa omongannya Kudu presisi ini Kudu pas Nah itu Muda kan enak Allah ketemu kaji Nabi Ini hidratik muntah Kan gak merasa dosa santai Ini orang kepikiran Nah itu menabrak kaedah Allah layak dulu Si maka aneh Allah tidak nampak Buru orang lain Mereka kepikiran Jadi mulai orang lain Baru kau orang kepikiran Tapi orang lain mesti kepikiran Nabi Merat ketemu Allah Tapi mesti nampak Bila ke Sinwaran Fiswari Mesti ditampak itu Tapi jombok bahas Bayangnya Mereka khawatir Kalau orang jargon Allah bertemu Mereka Mereka orang lain mesti langsung dobel Nabi ketemu Allah Tapi bila ke Sinwaran Fiswari Mereka Allah itu Lalu ayu takai Iyaf kaisati Bayangnya Mereka Allah Laisaka mislihi Baik dong ya Ketika Allah ketemu Nabi Kira-kira pas ngekei wahyu Pas Allah ngekei wahyu Kira-kira kalimat ini Mesti Allah marah ini Kulia Muhammad Bismillahirrahman Jadi kalimat itu kalimatnya Allah Tak boleh ini ya Kalimat itu kalimatnya Allah Tapi yang ngelafatnya kanjeng Nabi Tapi yang kalimatnya Allah Naga itu salah Aku rasa salah Misalnya Allah Ngerti kanjeng Nabi Iyaka anak budu Berarti Allah sih ngembak Maksudnya Iyaka anak budu Bucak itu Baru paham-paham Paham Paham Maksudnya Maksudnya anak budu Paham tahu Lu ngaji itu ngilangi Gue Masih sama Rappu hormat aku Hormat ilmu Aku rappu hormat Lu nganti saya ini biasa nge-dus Anak budu mandiri Paham Paham aku ini Mulya harus dilayani Alhamdulillah Salah Terus disewani Sripet Sripet Pokoknya Mulang Tapi Tapi Kalau Allah Ngerti Mulya Banyain ada di Allah Ngomongsi Ngomong 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 Misalnya aku ngomong 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 Kalau ngomong 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 Jadi Karena Allah Itu ngendikan Nabi Kita ulang lagi Marahi Mulanya Muhammad Iyakana Nabi Iyakana Budu Tapi Tapi Marah Nabi Muhammad Iyakana Budu Terus Nabi Baleni Iyakana Iyakana Ngomong 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 Berarti Allah Ngomong 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 Iyakana Nabi Iyakana Ini Ngomong Ngomong habis tak lakon iwa itu habis-habis takni-hati kita dididul ilmu jadi orang itu ilmi tapi apa? kita dididul ilmu jadi orang itu kaya ilmu tapi apa? memperbarui tapi memperbarui sama rubah ngelalinya udah tenangan ya bangun rumah tapi sama kawes jadi mulai ini ulama itu penting, ulama itu yang perso mana yang harus ditadirkan, mana yang harus didah iya kanak butuh mesti ditadirkan, eh kulya muhammad iya kanak itu kali aku ngomong di anakku, kalau di anak jenih hasan anakku lelanang jenih hasan san, kuy ngomong jenengan bapakku lho kan gak mungkin aku dengan tahkim memberi hukum jenengan bapakku lho ini anakku lho, gak anak kok ta'arani tapi aku ngelatih anakku san, kuy ngomong jenengan bapakku lho terus anakku lho mbak lho nih, jenengan bapakku lho jadi Kang Ali misalnya ngomong di muridnya cung aku ini gurumu, terus muridnya ini rano nah tapi nak murid kuy guru, jenengan guru pula lho ya kan kacau ya kuy aku rodo ya aku dari sini lho itu pentingnya, tapi wong moco tafsir ini narka wong alim sing ngejiwa ya raro woyukot daru kobla koli iya kanak budu maksudnya woyukot daru lang den takdirno kobla koli iya kanak budu apa? puluh lho apa? puluh ekul iya kanak budu nah ini bener kok kaji nabi dilatih terus kaji nabi beleni beleni itu kaji nabi iya kanak budu tapi tetep iku kalam mungo hong sing kelatih Alkohol Kang iya iya mas Kang iya 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 apa Baina Huma Rana hukum Baina Huma ayo milahinji khusnudan atau khusnudan sukot-sukot kok khusnudan kami yakinkan ayo milahinji mau milah, mau milah halo? suhudan, suhudan suhudan, nyerahimu bawa tengah hahaha ini bakat-bakat suhudan hahaha oh ini, suhudan suhudan tapi di bahasa ikhtiat hahaha bahasa halusnya suhudan itu jadi ada uang ngerayu bisnis terus gue rapati percaya kalau di bahasa suhudan kan dosok kalau orang langsung investasi, wah ikhtiat hati-hati bahasa halusnya suhudan itu ya ya oh no oh no ya 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 ya